Kembali lagi dengan saya Heru, pembahasan yang menarik saat ini setelah lulus lebih baik menjadi karyawan atau usaha meliri. Saksikan dan tonton video dengan ulasan yang sangat menarik sampai selesai. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I never... Menjadi lulusan SMA sederajat atau sarjana di Indonesia sangatlah sulit untuk mencari pekerjaan saat ini. Tetapi mari kita ulas apa saja yang menjadi poin penting dan hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan. Dan saya kira-kira akan menjadi pentingan bahkan menarik untuk kamu, anak-anak muda, untuk memutuskan pilihan mana yang harus dilakukan, yaitu melamar pekerjaan atau memulai usaha sendiri. Yang pertama, untuk kamu yang baru lulus memilih untuk melamar pekerjaan. Saat ini, fresh graduate atau lulusan baru harus memeras otak untuk dapat masuk bekerja pada perusahaan yang dilamar. Karena faktanya jumlah lulusan baik itu SMA sederajat atau perguruan tinggi dengan jumlah peluang laluan kerja tidak mencukupi, bahkan tidak seimbang. Maka apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kamu lakukan untuk bersaing bisa masuk di perusahaan tersebut. Yang kamu harus lakukan adalah kamu harus mengupgrade kompetensi skill kamu sesuai dengan kebutuhan kerja. Perusahaan sekarang akan mencari dan lidah karyawan sesuai kebutuhan dan siap kerja. Karena melatih pekerja baru akan memakan waktu dan biaya lebih. Kompetensi siap kerja ini dapat kamu lakukan dengan belajar di BLKI atau mengikuti pelatihan di lembaga-lembaga pelatihan kompetensi. Di sana dapat mengembangkan kompetensi siap kerja, contohnya teknisi komputer, teknisi mesin, operator alat berat, operator mesin LAS, atau operator K3, dan lain-lain. Dengan memiliki kompetensi yang bersertifikasi, akan membantu memudahkan kamu mendapat pekerjaan di perusahaan, bahkan akan menjadi pertimbangan menarik bagi perusahaan yang kamu lamar. Hal ini yang harus kamu lakukan jika ingin masuk menjadi karyawan pada perusahaan. Seterusnya adalah, tentu saja menjadi karyawan ada banyak hal menarik atau tidak menarik. Hal menariknya ketika kita mendapat penghasilan yang tetap setiap bulannya, tetapi kita terikat penuh dengan kebijakan-kebijakan perusahaan. Tentu saja waktu yang tidak flexible, serta kita harus bersusah payah mencari pendapatan lebih jika ternyata penghasilan kita kurang mencukupi kebutuhan. Sekarang pilihan yang kedua, memilih menjadi usahawan. Usaha mandiri tentu saja tidak mudah juga untuk mencapai sebuah kesuksesan yang diperlukan adalah ide usaha yang menarik. Kamu harus mempunyai inovasi, kamu harus beresmerimen usaha. Tentu saja itu semua perlu waktu yang panjang untuk mencapai sebuah kesuksesan. Jika kamu anak muda, kamu ingin memulai usaha, tentu saja yang pertama yang diperlukan adalah modal usaha. Sebesar kecilnya usaha kamu tergantung juga pada berapa modal yang kamu punya. Lalu bagaimana jika belum mempunyai modal? Itu pertanyaan buat kamu. Selain modal, kamu harus membangun relasi, koneksi, dan market atau sasaran yang tepat, yang cocok dengan usaha yang kamu rilis. Enaknya ketika kamu menjadi usahawan, kamu memiliki waktu yang fleksibel dan berkembang. Usaha dapat melampaui gaji karyawan. Semua di atas saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Jadi kamu mau memilih menjadi karyawan atau usahawan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua, menjadi gambaran yang bagus buat engkau fresh graduate atau lulusan baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.